Mungkin kedepannya dari pihak kalian juga bisa mengganggu lebih, mengganggu lebih, biar pihak manusia memang pihak manusia sih susah. Kalau saya mengganggu pihak manusia, taruhannya nyawa semuanya. Taruhannya nyawa dari pihak kalian atau pihak manusia? Manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita dan teman-teman yang lain berada di Curug, Cilember, Bogor. Kita sedang menuju ke arah Curug 5 sih. Nah nanti, tapi ini juga masih nyari jalan karena beda tracknya ya dari jalan yang biasa dilalui. Nanti kita akan mengulas lah disitu ada cerita apa disana dan mitos apa aja yang ada disana dan sosok apa yang ada dominan disana nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Joe. Mas Joe gimana nih? Sebelum kita sampai di Curug yang kita tujuh, disini sudah merasakan apa atau mungkin ada yang ingin dikatakan gangguan lah. Kalau untuk gangguan dari Joe sendiri enggak ada ya. Tapi kalau untuk saran, bukan saran sih. Jadi dia tuh seperti memberikan hati-hati. Jadi hati-hati mungkin karena ini malam hari ya. Apa ya? Kan untuk ke Curug 5 ini juga bisa dibilang juga jalannya enggak terlalu balus. Ya enggak gampang. Sangat ekstrim sekali. Bisa kita lihat. Ini di sebelah. Di belakang saya ini, itu sudah masuk jurang. Jadi kalau untuk kesini, kita harus lebih hati-hati aja. Mereka memperingati. Seperti memperingati gitu. Kalau itu beri informasi ya. Ya memang kita disini. Cuman kalau untuk sosok ya. Mungkin ada yang memperhatikan kita atau mungkin ada yang enggak sih Pak? Banyak, loh Pak. Cuman masih penasaran atau memang sudah memasang kesan? Biasa. Oh masih biasa. Seperti itu sih. Oke, pokoknya kita akan lanjut lagi perjalanan kita ke tujuan Curug kita ini. Pokoknya tonton terus. Oh iya, dan jangan lupa subscribe dan like channel kita sebelum lanjut lagi. Oke, yuk ikut. Di perjalanan tadi juga aku sempat lihat diantang ya. Mungkin itu bisa dibilang seperti macan. Cuman macan disini memang macan yang... Macan yang jadi-jadilan. Jadi, seolah macan ini memberikan asumsi atau memberikan peringatan kepada kita semua disini untuk duduk hati-hati lagi. Dan tadi juga ada salah satu sosok bilang disangkanya kita kesini memang siap gitu. Cuman dari situ, kejauhan sudah menjelaskan sedikit demi sedikit dan akhirnya mereka paham terpadatangan kita kesini. Mungkin seperti itu saja. Masa. Sudah. Masa masih belajar? Masa masih belajar? selamat menikmati yakin lanjut batu coba lihat dalamnya tunggu benar ya 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 jadi jadi ibarat yang ada makhluk-makhluk yang ada di sana kita nggak boleh menuju ke sana kita ibaratnya turun jin yang paling pertama di dunia ini tadi sebelum kita naik ke atas jadi kita harus izin terlebih dahulu dibawah ini jadi itu masa ekberas jadi sebelum kita tadi naik ke 75 seharusnya kita ke 77 dulu kita izin lebih dahulu pada sesuatu yang berada di 207 yang berada di terus tadi di perjalanan sempat juga ya teman kita buku Remy dia mengalami interaksi di kakinya dia bilang seperti kayak diparik-parik gitu jadi mungkin itu sudah seperti syarat juga kalau yang saya lihat sih jadi sesosot yang ada disuruh lima tersebut yang tadi kita lihatnya di perjalanan 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 di tengah jalan ya itu yang saya lihat tuh sosok dari sini soalnya dia sesuatu kedua yang ada di turun jadi ibaratnya itu dia tidak mau tidak mau mendahului yang dibawa ibaratnya dia harus terlebih dahulu harus di dunia yang dibawa yang saya tahu itu itu yang saya interaksi tadi ya jadi ibaratnya sebelum yang izin dibawa ini dia harus komunikasi yang ada di turun ya jadi seserah kalau udah udah izin dibawa kita boleh naik ke atas gitu ya yang saya interaksi ini tadi seperti itu ya jadi segala pekutukannya ada di bawah ya di YouTube pada saat kita nanti kita salahnya tidak minta itu juga mungkin cukup itu saja jangan lupa ya like subscribe dan komen di channel kami Oke next nanti kita akan coba penjual-penjual di sana kita lihat apakah benar mitos-mitos yang beredar di sana itu dari tadi juga banyak kalau jadi disuruh kunjung ini mitosnya adalah kalau mandi di sana itu bisa mendapatkan keberkaman lagi di awet ya beritama jodoh nanti ya itu juga salah nanti di malam di matriwo oke maksudnya masuk aja nanti kita ke sana bisa main lainnya stay tuned sekarang kita tetap berada di turun tujuh barusan saya berkomunikasi dengan kawasan bu yangnya-kawasan bu Kita gak boleh lama-lama disini Karena kawasan ini memang kawasan yang sudah dianggap warming ya Buat mereka gitu Jadi kita gak bisa terlalu lama-lama disini Jadi isinya adalah Jangan terlalu pencaya sama kukau Karena kukus itu cukup aja Jadi misner ini adalah kawasan kukus yang pernah saya komponnya Mungkin jangkir Bersama nih alun Disini adalah lokasi penerbara-penerbara selir-selir Oke intinya adalah kita gak boleh lama-lama disini Jadi buat pemiraman 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 Tadi Mas Igu juga merasakan sedikit ya Kira-kira aku gak segera yang saya rasakan tadi Kalau gak ada penerbara Ini saya mau kejanganan sendiri Masa akan cuman banyak yang saya ambil Saya yang masih ada Karena ada kota mainan Jadi karena saya mau diorang Berarti Terus pada ibu yang diorang Jadi Mas Jok ini Berarti teransi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati jadi ibarat wilayah ini ibaratnya juga jadi ibaratnya jangan terlalu pencaya untuk ibaratnya untuk zaman dulu yang disamakan bahwa zaman sekarang oke, kita pergi terus selamat menikmati ya disini kita masih di Curug Kilember tempatnya di sebuah warung tempat kita istirahat sekarang kurang lebih pukul 4 dini hari teman kita sedang melakukan interaksi dengan prajurit yang ada di Curug 7 Kilember disana tadi lihat aja nanti dikarenakan ada yang ingin disampaikan oleh mahluk yang ingin interaksi ini Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat ada yang ingin disampaikan ada yang ingin disampaikan ada yang ingin disampaikan tempat tempat kamu jangan dibuang maksudnya maksudnya apa maksudnya apa tempat kamu jangan dibuang dibuang enggak dari kita kan cuma tadi yang kita datang kesana ingin memastikan mitos yang ada itu benar atau tidak kita hanya ingin mengupas dan tempat kalian tidak kami buat macam-macam hanya tim saya dan saya dan teman-teman saya yang tadi hanya ingin memastikan doang mitos itu benar ada atau tidak kenapa memang mustahil mustahil iya saya ingin menyampaikan biar masyarakat yang tahu Curug 7 Kilember ini biar tidak terpengaruh dengan mitos-mitos yang ada disini selain itu ada apa yang ingin disampaikan apalagi ingin disampaikan memang pengunjung disini sering berbuat yang macam-macam tepatnya dimana posisi persisnya ada dimana kamar mandi kamar mandi yang dibawah di atas disini kan sangat banyak kamar mandi yang lampunya oh yang sebelah kanan itu yang tempat anda berada tadi memang dari pihak kalian makhluk kalian tidak mengganggu manusia yang ingin berbuat seperti itu ya kenapa kenapa kalian dari pihak kalian tidak melarang atau kalian mau menampakkan diri kalian biar manusia itu tidak jadi berbuat yang macam-macam sudah tapi dari respon yang kalian makhluk kalian tunjukkan respon dari pihak manusia seperti apa masa bodoh udah sejak lama manusia datang ke sini berbuat seperti itu udah sejak lama atau baru-baru ini sejak ini berada sejak ini berada cukup lama dong iya maaf dengan siapa kita berbicara gak mau mungkin bisa disebut siapa gitu tidak untuk disitu yang manusia melakukan hubungan seperti itu yang tidak-tidak di tempat kalian itu biasanya siang malam atau gimana waktunya malam oh itu yang berkemah mungkin ya iya informasi dari teman saya katanya disitu ada tempat buat bersugi ya iya iya itu tempatnya di sebelah mana air tujun persis di bawahnya iya yang tadi ada nyi sekat dan nyi arum ya iya iya disitu biasanya manusia minta apa penghasilan lebih penghasilan lebih tapi dari pihak kalian bantu tidak tidak udah berapa banyak manusia yang melakukan seperti itu banyak banyak tapi tidak ada satupun yang dari pihak kalian membantu tidak tidak ada tidak ada gunanya tidak ada gunanya iya saya tahu oh iya tadi saya kan sempat naik ke atas ya iya dan tidak izin iya dengan yang di bawah di curug tujuh nah disitu di curug lima kayak dari tim kita itu ditahan itu sedang ada apa sih katanya sedang tamik sedang ada konflik konflik iya dari pihak anda dan pihak dari luar dari pihak luar sama dari pihak saya pihak luarnya itu kalau boleh saya tahu dari mana ya manusia manusia maksud yang anda bilang konflik itu apa kenapa tidak bisa dijelaskan ee kalau di penguasa penguasa disini tuh yang benar-benar penguasanya itu di curug tujuh itu atau di atas curug tujuh kalau anda sebagai apa di curug tujuh itu rajurit penguasanya itu kalau boleh tahu saya siapa penguasa anda Nyi Arum kalau Nyi Sekar dengan Nyi Arum itu hubungannya apa saudara iya tapi waktu itu saya pernah ketemu Nyi Sekar di petilasan Stone Garden Bandung tidak ada Nyi Arum ya iya memang Nyi Sekar yang main kesini atau tempat Nyi Sekar disini juga bolak balik dari Bandung kemarin ya oh pulang pergi dia dari Bandung iya oh dia kesini karena ada konflik dengan manusia iya konfliknya itu apa tadi seperti yang saya tadi bilang iya berbuat macam-macam iya berbuat yang macam-macam itu barusan ada ada manusianya masih ada sudah pulang sudah pulang iya nah konflik itu konflik yang anda bilang konflik itu kenapa bisa ada konflik jadi kenapa ada rame-rame gitu kenapa jadi disini cuma membuat gue seru doang amed or emat saya cuma dibuat menggunakan saya tidak tahu emat saya digunakan moment Mungkin Kedepannya dari pihak kalian Juga bisa mengganggu Mengganggu lebih Biar pihak manusia Memang pihak manusia sih Susah Kalau saya mengganggu pihak manusia Taruhannya nyawa semuanya Taruhannya nyawa dari pihak kalian Atau pihak manusia Oh dari pihak manusia Dan dari pihak kalian juga tidak mau Mengganggu nyawa manusia ya Biasanya yang berbuat disini tuh Yang sudah berkeluarga atau bagaimana Yang belum Umurnya Remaja Kalau siang tidak ada disini Tidak ada, ada jam malam, sore Kenapa? Lokasinya dimana Lokasinya itu Yang tadi anda bilang lokasi itu Cuma satu tempat disana doang Yang sebelah kanan yang airnya ada Yang mengalir itu ya Sama di perkemahan Perkemahan, di dalam tenda? Iya Sebenarnya saya juga tidak setuju Tenda-tenda itu berdiri disitu Oh Kalau untuk di tempat ini Curug Cilember ini Apakah ada Juru kuncinya tersendiri? Ada Kenapa pihak kalian tidak Menyampaikan yang itu Dengan pihak Juru kuncinya itu? Kenapa? Dia tidak merespon? Apakah dia ingin Meminta sesuatu dari kalian? Kalau saya tahu Meminta apa? Kenapa anda tidak mau ngomong? Tidak boleh sama dari mana? Dari mana? Ratu siapa? Nyarum Nyarum Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau yang Ini kan Yang di curug Satu Sama Enem ya Itu kenapa Tidak boleh Dan Kalau misalnya Kalau dari segi manusia Karena tracknya Kalau misalnya dari segi Sisi dia Jadi gini Dari curug satu Sampai tujuh ya Betul ya? Nah itu kenapa Dari segi manusia Kan Kayak ketahan itu Karena ada apa? Dari curug satu sama enam Oh satu sampai enam Satu sama enam Satu sama enam Itu kenapa? Jadi Tadi kan saya sudah sampai atas Kayak ketahan Seperti itu Oh iya Sama disini Pernah ada Kejadian manusia Yang meninggal ya disini Itu kenapa? Karena Maksudnya? Teroboh Oh yang ada bilang itu ya? Iya Oh itu Tepatnya ada dimana? Disitu juga atau di atas? Di atas Nah kenapa di atas Sampai seperti itu Dan di bawah tidak? Karena di atas Tepatnya lebih Sepi Dimana itu di bawah Tapi yang mengganggu dari Dari prajurit-prajurit Nyi Arum dan Nyi Sekar ya? Iya Karena saya tidak suka Tempat saya beli itu Iya sih Pak Ya Kenapa Yang dari Tadi saya bilang Kenapa gak Langsung ke kuncennya aja? Gak di respon Gak di respon? Gak di respon Untuk Sesajen itu Kembang-kembang tujuh rupa itu Itu dari Pihak Anda tidak meminta Nah tetapi Dari pihak kuncen itu Menarus itu Atau dari pihak Kayak yang jualan disini Gitu Kadang Ada yang datang dari Jauh-jauh Untuk menaruh sesajen Nah 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 itu kan ada yang Yang memberi Bisa duduk santai gak? Ada yang memberikan sesajen Nah Apakah anda senang Jika diberikan Seperti itu Sesajen itu? Tidak Karena dia Islam bukan? Iya Tadi kenapa saya Salam gak dijawab Assalamualaikum Ulang nih saya Islam bukan? Kok gak dijawab? Kenapa? Anda bohong ya? Tidak Kenapa tidak dijawab? Kenapa? Siapa disana? Ada siapa? Disini aja duk Ada siapa disana? Yaudah Kalau gitu keluar ya Di Terima kasih Terima kasih sebelumnya Maaf mengganggu waktu anda Saya minta maaf Kalau ada Kata-kata Yang tidak berkenan di anda ya Bisa keluar sendiri Bisa keluar sendiri Enggak Mas Joe Mas Joe Sebentar Ted nih keluarin Ted Sebentar ya Ada yang ingin disampaikan lagi gak? Ada yang ingin disampaikan lagi Anda kesana Memang ada siapa disana? Ada siapa? Dipanggir Dengan siapa? Dengan siapa? Nyarum Bilang sebentar ya Dengan nyarum Mata merah Bukan Yang bermata merah itu anda ya? Bukan Itu siapa? Yang saya Oh dia ada disini ya? Iya Dia prajurit juga ya? Iya Tapi bukan yang ingin berinteraksi Bukannya dia tadi ya? Bukan Itu siapa? Saya Anda? Iya Sebentar 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 Mas Joe Tolong Mas Joe Dia udah pengen pergi Dia gak bisa keluar sendiri Udah dipanggil soalnya Sama Nyarum Udah dipanggil sama Nyarum Oh gak bisa Mas Joe Bukan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton